Seluruh kehidupanku sampai ku melihat Mujizat nyata dalam hidupku Engkau Tuhan yang paling memerti Engkau Pribadi yang memahami Dalamnya relung hati kau tahu kau mengasihiku Ku percaya wasamu wajahi Ku percaya kau sanggup menolongku Ku serahkan seluruh kehidupanku Sampai ku melihat Mujizat nyata dalam hidupku Oh 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 Oh, ku percaya kuasamu ajaib Ku percaya kau sanggup menolongku Ku serangkan seluruh kehidupan Sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku Oh, ku percaya menolongku Sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku Sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku Oh, ku percaya menolongku Sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku Oh, ku percaya menolongku Mari lebih lagi berharap berserah kepada Tuhan Karena dia Yesus satu-satunya sumber pengharapan yang dapat dipercaya Haleluya Walau dunia berubah Namun kasihmu Tuhan Tetap sama dihidupku Tetap sama dihidupku Kau setia dalam setiap rencanamu Ku percaya hidupku dalam tanganmu Sampai detik ini ku melihat penyertaanmu sempurna Sampai selamanya kau lah Tuhan Satu-satunya pengharapanku Mari bersama lebih lagi bersyukur Kita mau nyatakan kepada Tuhan Walau dunia berubah Namun kasihmu Tuhan Namun kasihmu Tuhan Tetap sama dihidupku Kau setia dalam setiap rencanamu Ku percaya hidupku dalam tanganmu Sampai detik ini ku melihat penyertaanmu sempurna Sampai selamanya kau lah Tuhan Sampai selamanya kau lah Tuhan Satu-satunya pengharapanku Sampai detik ini ku melihat penyertaanmu sempurna Sampai selamanya kau lah Tuhan Sampai selamanya kau lah Tuhan Satu-satunya pengharapanku Satu-satunya pengharapanku Padahal sekali lagi bersama kita maunya Tuhan Walau dunia berubah Namun kasihmu Tuhan Selamanya Sebab rencana Tuhan yang terbaik buat setiap kita Dia Tuhan selalu ada berserta dengan setiap kita Haleluya Selamanya Ku percaya hidupku dalam tanganmu bersama bersyukur Sampai detik ini ku melihat penyertaanmu sempurna Sampai selamanya Sampai selamanya kau lah Tuhan Satu-satunya pengharapanku Sampai detik ini ku melihat penyertaanmu sempurna Mari lebih lagi nyatakan Sampai selamanya kau lah Tuhan Sampai selamanya kau lah Tuhan Satu-satunya pengharap Mengaikan syukur di hadapan Tuhan Sampai detik ini ku melihat Kembali ingatakan kebaikan Tuhan Kembali ingatakan segala perbuatan Tuhan yang luar biasa Penyertaan Tuhan yang sempurna buat setiap kita Lebih lagi dengan sekenap hatimu bersyukur Sebab dialah Tuhan satu-satunya Satu-satunya pengharap Lebih lagi naikkan pujianmu kepada Tuhan Sampai detik ini ku melihat Penyertaanmu sempurna Sampai selamanya kau lah Tuhan Sampai selamanya kau lah Tuhan Satu-satunya pengharapanku Kami mau nyatakan Tuhan Kami mau nyatakan Tuhan Sampai detik ini ku melihat Penyertaanmu sempurna Penyertaanmu sempurna Penyertaanmu sempurna Sampai selamanya kau lah Tuhan Satu-satunya pengharapanku Satu-satunya pengharapanku Satu-satunya pengharapanku Haleluya, haleluya Kami bersyukur Kami bersyukur Kami bersyukur Kami bersyukur Engkau lah Tuhan Yang setia Kasih setiamu Lebih dari hidup Penyertaanmu Sempurna Haleluya Hari bersama Kesempatan sore hari ini Bersama kita boleh menyembah Bersama kita boleh memuji Tuhan Jangan sia-siakan waktu Yang Tuhan kasih buat kita Untuk kita menyembah Segenap hati, segenap jiwa Segenap kekuatan Persembahkan tubuh jiwa roh Yang terbaik kepada Tuhan Persembahkan pujian Penyembahan syukur Yang terbaik kepada Tuhan Ingat kembali akan kebaikan Tuhan Ingat kembali akan segala Perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib Haleluya Haleluya Kami bersyukur Terima kasih Tuhan Ini pujian Ini pujian kami Ini selama kami Ya Tuhan Ya Tuhan Ya Yesus Hanya ketidu Hanya untukku Haleluya Haleluya Yesus 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 Haleluya 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 Terima kasih Tuhan Terima kasih Yesus Haleluya 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 Bapak di dalam surga terima kasih Kami punya waktu dan kesempatan kembali Untuk memuji dan meninggikan namamu Tuhan Pada sore hari ini kami rindu sebagai anak-anakmu Kiranya firmanmu akan mengajar ya Bapak Berilah hambamu yang ada di depan ini Dengan hikmat dengan bahasa yang mudah dimengerti Tuhan Untuk menyampaikan isi hatimu Untuk sejak usia dini kami Tuhan Kami mau membentuk iman kami Kami mau membangun iman kerohanian kami Kehidupan spiritual bersama denganmu ya Bapak Pimpinlah ibadah ini Tuhan Dari awal pertengahan hingga akhir Biarlah kami diberikan hikmat juga Untuk mengerti Apa kehendak dalam kehidupan kami Tuhan Ya Bapak bila mana kami hari ini datang dengan segala pergumulan kami Entah itu mungkin dalam masalah keluarga kami Entah itu ada sakit-penyakit yang sedang kami hadapi Tuhan Ataupun masalah apapun juga Biarlah hari ini kami diyakinkan Bahwa ada jawaban di dalam Tuhan Sehingga hari ini kami mau membuka hati kami Telinga kami untuk siap diajar Dan dimuridkan oleh kebenaran firmanmu Terima kasih Tuhan Yesus Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami sama-sama katakan Amin Boleh kasih salam kiri kanannya Katakan happy weekend ya Dimana kita hari ini bisa sama-sama ketemu kembali Silahkan duduk Ya puji Tuhan kalau hari ini kita mau sama-sama Banyak hal yang akan kita belajar lewat firman Tuhan Luar biasa bahwa firman itu menjadi pedoman hidup kita Kalau kita hari ini mau dimuridkan sejak usia sekarang Kenapa jangan sampai kalau kita mungkin teman-teman ya Ketemu orang yang lebih tua Terus mereka mengatakan Apa sih yang kalau kita bisa ulang gitu ya Banyak orang menyesal pada akhir hidupnya Karena mereka sejak mungkin usia muda tidak mau sungguh-sungguh dengan Tuhan Nah tetapi hari ini berbahagialah Kalau hari ini teman-teman semua sudah mau memberi diri Untuk kita sama-sama hidup di dalam Tuhan Untuk kita sama-sama terus percaya bahkan membangun iman kita ini lebih besar Sebab hari-hari ini sangat sedih kalau kita kan banyak disinggung istilah gen Z ya Gen Z ya Nah bagaimana ada satu istilah lagi dikatakan generasi stroberi katanya Tau kan teman-teman ya buah stroberi Keliatannya warnanya menarik cantik Tapi kalau ditekan itu lembek Gambaran hari ini kenapa keluar istilah tentang generasi stroberi Itu menggambarkan hari-hari ini anak-anak muda Bagaimana mereka punya kreativitas yang luar biasa bagus Mereka hari ini kalau kita berlomba-lomba ya di dunia kreatif Wih dunia apa contohnya sosial media seperti itu dunia marketing Itu anak-anak muda itu gak ada lawannya lah Itu nomor satu kalau ide konten ide kreatif ya bikin acara dan sebagainya Tetapi yang menjadi permasalahan Yang jadi masalah bagaimana mereka punya mental Mereka punya karakter yang gampang baper Gampang tersinggung Gampang menyerah Gampang sakit hati Nah oleh karena itu hari ini khususnya kita di gereja sendiri Kenapa sih kita ditekankan Tentang mega project karakter kristus Teman-teman ini adalah satu pelajaran Bukan pelajaran yang instan Kalau hari ini kita ditekankan Mega project karakter kristus Bagaimana ini adalah Project Masa depan kita Masa depan pribadi lepas pribadi Gak bisa kita nebeng orang Gak bisa Justru hari ini Ketika kita hari ini sedang dididik Untuk menjadi pribadi yang sabar Pribadi yang punya penguasaan diri Menjaga perkataan kita Menjadi pribadi yang rendah hati Ini akan melukiskan Masa depan kita Hari depan kita Seperti apa Makanya ini bukan project Roro Jongrang ya Kalau zaman saya ini Teman-teman belajar sejarah gak Tentang project Roro Jongrang ya Ada sejarahnya kan Ini ibaratnya bukan project instan Tapi harus ditekuni Supaya Kita ini Punya karakter kristus Sehingga hari ini Kalau kita Jangan mau Menjadi Dalam golongan Generasi Stroberi ini teman-teman Siapa disini yang Ya kelihatannya Usia-usia sacap ya Sacap tuh 30 Kalau saya masih 18 lah teman-teman ya Saya kalau sama teman saya Pak Andres Biasanya orang tuh tanya saya Masih kuliah di mana Katanya Wih puji Tuhan ya Kalau sebelahnya ko Andres Maksudnya gitu Tapi kalau sebelahnya kojo Ya kita sama lah ya Mungkin dikira udah profesional Muda kerja gitu contohnya Nah teman-teman Kalau tadi Kita anak muda Jangan sampai masuk Sama seperti generasi stroberi ini ya Artinya apa sih Yang gampang menyerah Hidup ini Hidup ini gak bisa Kita pungkiri Pasti akan menghadapi Yang namanya pencobaan-pencobaan Hari ini kalau kita Sudah ada disini Berarti kita sudah Hidup maut Hidup pertobatan Tapi The next-nya Kita harus hidup dalam pertobatan Yang tadinya kita Berjalan ke arah yang salah Kepada maut Itu kita Berbalik kepada kebenaran Ini baru bertobatnya Tapi the next stepnya Kita harus hidup dalam pertobatan itu Mengejar kepada Kristus kebenaran itu Dan gak dipungkiri Ketika kita berjalan Menuju kebenaran itu Pasti akan ada cobaan Tapi biarlah hari ini Kita akan menang Terhadap Pencobaan-pencobaan Amin Senggol dong kiri kanannya Kita mau menang Dalam pencobaan Kita mau menang Dalam pencobaan Nah Kuncinya apa sih? Supaya kita menang Melawan pencobaan Poin yang pertama Kita buka di 2 Timotius 3 Ayat 1 Sampai yang kedua Saya gak akan baca Sampai ayat yang ke-6 Nanti teman-teman Di rumah baca sendiri ya Temanya dikatakan Keadaan manusia Pada akhir zaman Ayat 1 dikatakan Ketahuilah Bahwa pada hari-hari terakhir Akan datang Masa yang sukar Manusia akan mencintai Dirinya sendiri Dan menjadi Hamba uang Ingatlah bahwa Hari-hari ini Sudah hari yang terakhir Seringkali saya dengar Ada satu nubuatan Ada satu mimpi karunia Yang diberikan oleh Tuhan Kepada teman kita di Surabaya Tuhan sudah mengingatkan kita Hari ini adalah hari terakhir Dan saya juga gak bosen-bosen Mengingatkan Setiap kali saya berkotbah Di hari minggu Atau di hari apapun Ini adalah hari-hari terakhir Kenapa? Gak ada yang bisa kasih garansi Bahwa besok Atau minggu depan Kita bisa masih sama-sama Mungkin aja Tuhan sudah datang nantinya Sehingga hari ini Ingatlah hari-hari ini Hari-hari yang terakhir Sehingga kuncinya bahwa Kesukaran itu Pasti ada Gak ada hari ini Kita tidak akan menghadapi Pencobaan Sehingga hari ini Kita sama-sama sadar Bahwa Kita sedang di hari-hari Sukar ini Pasti akan bertemu Yang namanya Pencobaan Tetapi hari ini Supaya kita menang Terhadap pencobaan itu Kuncinya yang pertama Firman Tuhan telah mengatakan Apa? Manusia mencintai dirinya sendiri Dan menjadi hamba uang Celakalah kita hari ini Kalau hari ini Kita lebih Memprioritaskan diri kita sendiri Dibandingkan orang lain Banyak hari ini Orang menjadi selfish Lalu berikutnya Orang mengejar Yang namanya uang Menjadi hamba uang Saudara tahu arti istilah Daripada hamba uang Kenapa Alkitab menulisnya Hamba uang Hamba itu kan identik Punya Tuhan Betul ya Hamba itu ibaratnya Seorang budak Seperti itu Nah arti daripada Hamba uang ini Berarti Kita ini Hidupnya bertuankan Oleh uang Banyak loh Hari ini Anak-anak muda Saya tanya Kalau zaman saya Ini zaman saya Masalahnya apa Ya mungkin contoh Kalau lagi PDKT Di ghosting Contoh kan Terus apalagi Masalahnya Ya ujian Mungkin ya Masalah sama guru Kalau zaman sekarang Saya beberapa kali Wawancaran nih Sama anak-anak Kuliah gitu ya Eh sekarang lagi masalah Yang terjadi apa Kejerat pinjol kak Wih gile Udah Gadein KTP ya Jadi bentang-bentang udah punya KTP Langsung pinjol gitu ya Terus kita tanya Kenapa kok bisa gitu Kejerat pinjol ini Kenapa gitu ya Yah biasa Keinginan daging nih lebih kuat Pengen tiba-tiba Lihat si A Punya ini Pengen beli Si A Lihat di storynya Pakai ini Pengen beli juga Nah hati-hati teman-teman Hari-hari ini Jangan sampai Poin yang pertama ini Mengingatkan kita Untuk kita menang Dari pencobaan Kita gak boleh mencintai Diri kita sendiri Dan juga terutama Menjadi hamba uang Makanya di gereja ini Diajarkan apa Kita ada misi Kita ada diakonia Berapa banyak hari ini Anak-anak muda Yang pilih pergi misi Dibandingkan healing ke Bali Kalau bisa Ada paketnya sekalian kak Jadi pergi misi Abis itu transit Bali Sekarang banyak pilihan Saudara Dari Kupang Biasanya misi kan Bisa transit kemana lagi Ke Labuan Bajo Ke Sumba Banyak pilihan Kadang dikombinasi seperti itu Tapi biarlah hari ini Teman-teman semua Saya tahu Ada yang sudah pernah pergi misi Ada yang belum punya kesempatan Tapi biarlah Sama-sama kita ini Tetap mau ikut dalam program gereja ini Supaya apa? Ini senantiasa melatih diri kita Untuk ketika kita bermisi itu Memberi Kita mendoakan Kita bagaimana Menjadi berkat Buat mereka Dan sadarlah Orang disana Bisa hidup loh Mungkin gak pake iPhone gitu kan Mungkin yang hari ini Kita merasa ini loh Hidup anak muda ini Harus pake ini Pake barang ini Pake barang itu Dan sebagainya Tapi disana Mata jasmani kita ini Seolah-olah dibuka oleh Tuhan Sehingga kita bisa mengucap syukur Kita bisa menghargai Makanan yang hari ini ada Kita bisa menghargai Apa yang sedang kita miliki Apa yang bisa kita raih Dan apa yang bisa kita bagikan Dan berikan Kepada sesama kita Sehingga jangan sampai Jangan sampai Ini katanya Berapa hari lagi nih Tiga hari lagi Ada yang launching Apa itu? Launching apa? Oh gak ada ya Yang mau ya Padahal saya mau kasih giveaway loh Wih Langsung Apa ya? Tanggal 12 September apa ya? iPhone katanya ya Gossip-gosipnya rumornya gitu ya Waduh ya Nah jangan sampai Kita Dengar berita Bagaimana Orang itu Ibaratnya Menjual Apa yang mungkin Dalam dirinya ini Demi sebuah iPhone Hidupmu itu Lebih berharga Harni Jangan mau Diperhamba Oleh uang Hidup memang perlu uang Tapi jangan sampai Kalau hari ini Tuhan titipkan Tuhan titipkan Berkat untuk kita Pakailah Dengan bijaksana Pakailah Untuk menjadi Berkat kembali Amin Jadi nanti Yang udah tanggal 12 Launching Langsung pre-order Jangan gak usah Flexing-flexing ya Nanti Bikin iri hati orang Jadi poin yang pertama tadi Jangan sampai Untuk kita bisa Menang dalam Pencobaan Kita mencintai diri Kita sendiri Dan menjadi hamba uang Poin yang kedua Kita buka di 1 Korintus 10 Ayat 21 Sampai 23 Hidup ini memang Gak bisa lepas Dari yang namanya Pencobaan Tapi sadarkah Kesetiap kita Menghadapi Pencobaan Iman kita ini Dimurnikan Sebab Tuhan gak mau Kita hanya menjadi Orang yang percaya Percaya pertama Tuhan taruh iman Tapi banyak Hari-hari ini Orang-orang itu Akhirnya Terhilang Bahkan Di dalam gereja sendiri Orang-orang hilang Di dalam gereja Orang yang tadinya Sudah punya iman Percaya Bukannya Lebih percaya Tapi akhirnya Jadi ragu-ragu Berarti pertanyaannya Kenapa Orang tersebut Sebab proses Yang harusnya Kita lalui adalah Bagaimana Di poin yang kedua ini Iman kita ini Lewat pencobaan itu Akan terus Dimurnikan Sebab kita harus Fokus Iman kita hanya Fokus kepada Tuhan Sebab firman Tuhan Berkata di 1 Korintus 10 Ayat 21 Sampai 23 Kamu tidak dapat Minum dari cawan Tuhan Dan juga dari cawan roh-roh jahat Kamu tidak dapat Mendapat bagian Dalam perjamuan Tuhan Dan juga dalam Perjamuan roh-roh jahat Ayat 22 Atau maukah kita Membangkitkan Cemburu Tuhan Apakah kita Lebih kuat daripada Dia Segala sesuatu Diperbolehkan Benar Tetapi bukan segala sesuatu Berguna Segala sesuatu Diperbolehkan Benar Tetapi Bukan segala sesuatu Membangun Setiap kita Menghadapi pencobaan Pencobaan itu Bukan hanya Kesulitan teman-teman Juga Berkat pun Itu bisa menjadi Pencobaan Buat kita Seringkali Ketika kita Dihadapkan Dengan hal yang baik Banyak Orang-orang Kristen Anak-anak muda Akhirnya juga terhilang Tidak Tahan uji Imannya Seolah-olah Gampang runtuh Karena Pujian Karena mendapatkan Berkat Karena mendapatkan Mujizat Padahal Tujuan daripada Berkat itu Supaya hidup kita Lebih lagi sungguh-sungguh Kepada Tuhan Berapa banyak Hari ini Anak-anak muda Yang akhirnya memilih Meninggalkan Tuhan Karena dia memilih Karir mereka Pekerjaan mereka Bahkan pasangan mereka Bahkan mungkin Hal-hal yang menurut mereka Ini loh Yang dunia hargai Yang dunia sanjung Yang dunia akui Padahal hari ini Tuhan ingin Hati kita dikatakan Kita tidak dapat minum Dari cawan Tuhan Dan juga dari cawan Roh-roh jahat Miris Kalau hari-hari ini Kita seolah-olah Sedang berdiri Di dua perahu Seolah-olah Kita mau Menikmati dunia Dan juga kita Mau menikmati Tuhan Hati-hati Sebab Allah kita ini Allah yang cemburu Jangan kita Membangkitkan Cemburu Allah Jangan karena hobi kita Jangan karena Kekuasaan kita Kita membangkitkan Cemburu Allah Karena ternyata Kita tanpa sadar Telah menyakiti Hati Tuhan Mari renungkan Apakah hari ini Hobi kita Apa yang kita Sedang lakukan Sedang kerjakan Sedang melukai Hati Tuhan Sebab Ingatlah segala Berkat Segala hal Yang hari ini kita terima Itu semua Berasal daripada Tuhan Jangan hari ini Kita seolah-olah Selalu menimbang-nimbang Dikatakan Ini boleh Ini gak apa-apa Akhirnya kita tidak Merenungkan kembali Apakah ini Berguna Untuk kehidupan Rohanik Untuk kehidupan Spiritual kita Apakah hal ini Membangun Kehidupanmu Bersama dengan Tuhan Atau bahkan Berkat ini Menarik engkau Untuk engkau Jauh daripada Tuhan Dan bahkan Meninggalkan Tuhan Ada contoh Ada contoh teman saya Di Jakarta teman-teman ya Dulu dia seorang pelayan Tuhan Melayani kerja Hanya sederhana Jadi pelayan toko Hari ini Hari ini Dia sedang terjerat Satu pekerjaan Yang tanda kutip Non halal Saya spill aja dia langsung Jadi bandar judi teman-teman Bayangkan Jadi kalau teman-teman Ini realita Saya yang bukannya Nawarin teman-teman ya Teman-teman mau bisnis franchise Bikin makanan Ya Itu bisa Tapi ternyata jadi Website judi pun bisa franchise Abis ini Jangan ada yang plan Ya Tolong Pak Christian Pak Jason dipantau Ya Takutnya tiba-tiba Ada yang tiga bulan Kayak mendadak Perlu dicurigai Memang Jadi ceritanya begini Teman-teman Teman saya awal ini Jatuh akhirnya Terjerat Dia awalnya Ya tadi jadi adminnya Tiba-tiba Bosnya nawarin Dan akhirnya Sekarang punya websitenya Tingkat cerita Tiga bulan saja Dia langsung bisa cicil Rumah Bisa cicil mobil Gitu ya Langsung Notaben Sukses itu Kayaknya ada di pundaknya Saya yang kerja Ibaratnya udah tahunan Gitu ya Belum bisa tuh Kayaknya beli rumah Ya Belum bisa tuh Langsung beli mobil Yang diimpikan Seperti itu Belum bisa tuh Mungkin pengen barang-barang Yang dia Langsung bisa beli Gitu Wah Langsung godaan setan itu Langsung manggil-manggil Kayaknya Sudah Lebih baik join Gitu kan Free pendaftaran Waduh Apalagi udah ada kata-kata Free kan Income-nya langsung naik Gitu kan Tanpa kerja keras Dan sebagainya Kita sebagai teman Ingatkan Harus tinggalkan Tidak boleh dilanjutkan Sebab apa yang ditabur Pasti bisa dituai 6 bulan 6 bulan jalan Bukannya Makin bertobat Teman-teman Tambah kaya Jujur Wih Yang tadinya gak punya apa-apa Tadinya tiba-tiba rumahnya Udah ada lagi Tambah Makin diberkati Kita melihatnya 6 bulan Gimana ketemu saya Tetap ngajakin Ayo join Katanya Waduh ya Pendeta diajakin join Ini bahaya Ini jemaatnya bisa join juga Kan bahaya juga Singkat cerita kita tetap ingatkan Harus tinggalkan Kamu gak bisa Memakai itu Dan akhirnya Kamu juga tetap beribadah kepada Tuhan Sebab akan membangkitkan Tadi apa? Cemburunya Tuhan Amarahnya Tuhan Akhirnya udah setahun Teman-teman Udah setahun Secara Nilai Berkat Semakin banyak Tapi kerohanian semakin mundur Dulu Saya ingat waktu Awal 3 bulan Kita datengin Ingatkan Dia bilang nanti Kalau saya udah punya A, B, C, D Sudah punya Semua Kita ingatkan lagi Nanti Masih belum punya ini Katanya Sekarang udah setahun berjalan Ayo tinggalkan Kapan mau tinggalkan Tunggu dulu Katanya Sekarang udah punya tanggungan Ini, ini, ini Gak bisa tinggalin Teman-teman Teman-teman Jangan sampai hari ini Kita merasa Ketika kita sedang memiliki Apa yang dibenci Tuhan Tetapi kelihatannya Sedang memberkati hidupmu Itu satu jalan Seolah-olah Engkau dengan gampang Nanti ketika Kita perlu Tuhan Kita tinggal berdoa Tuhan Saya minta ampun Apalagi hari ini Anak-anak muda Jangan sampai hari ini Engkau Tidak mau hidup Dalam ketetapannya Tuhan Pacaran sembarangan Kerja sembarangan Bergaul sembarangan Jangan seolah-olah Kita ini menganggap Gampang Maafnya Tuhan Itu gampang Tinggal datang Tinggal panggil Siapa kita Hei Jangan sampai kita ini Membangkitkan Cemburunya Tuhan Sebab Allah itu pencemburu Sehingga hari ini Putuskan Pilih Kalau hari ini Engkau mau bersama dengan Tuhan Hidup di dalam ketetapannya Tuhan Pilihlah hidup dalam ketetapannya Tuhan Ketika hari ini pun Engkau belum bisa memutuskan Tapi hari ini Engkau Dihadapkan pilihan Untuk memilih Dunia atau Tuhan Ingatlah Dunia akan berakhir Pada kehancuran Ketika kita Semakin serupa Dengan dunia Ada kutuk Yang semakin mendekat Kepada kita Dan satu pesan Firman Tuhan Untuk kita Bila mana hari ini Mungkin Kita sedang di dalam Pilihan Seolah Seolah Kita merasa Kalau kita pilih Tuhan Hari ini Kita akan rugi Kita akan kehilangan Berkat itu Kita akan kehilangan Kekuasaan itu Kita akan kehilangan Teman itu Dan sebagainya Pergaulan kita Dan sebagainya Tapi ingatlah Satu firman Di Roma 8 Ayat 28 Kita baca Sama-sama Roma 8 Ayat yang Ke 28 1 2 3 Kita tahu Sekarang Turut bekerja Dalam segala sesuatu Untuk Mendatangkan Kebaikan Bagi mereka Yang mengasih Dia Yaitu mereka Bagi mereka Yang terpanggil Sesuai Dengan Rencana Allah Jadi di poin yang kedua Ingatlah Dalam Pencobaan-pencobaan Yang hari ini kita hadapi Iman kita ini Sedang dimurnikan Dan yakinlah Ketika engkau tetap Memilih bersama Dengan Tuhan Memilih Tuhan Tuhan yang memberikan Garansi Bahwa di dalam Tuhan Itu pasti Ada kebaikan Yang kita terima Sebab Kita mau Senantiasa Belajar Mengasihi dia Mengasihi Tanpa syarat Tanpa kita menggandeng Hal-hal yang mungkin Hari ini kita merasa Ini loh Yang kita banggakan Hobi kita Hal-hal Yang hari ini Kita merasa Ini loh Karena ini saya dipandang Oleh dunia Oleh teman-teman saya Tapi ingatlah Hanya Tuhan Yang bisa memberikan Garansi Untuk kita Menang Atas pencobaan Dan poin yang ketiga Bahwa sadarkah Setiap pencobaan Hari ini Yang kita alami Itu gak pernah Melebihi Daripada Kekuatan kita Sebagai contoh Kita bisa buka Di 1 Korintus 10 Ayat yang ketiga belas Firman Tuhan berkata Pencobaan Pencobaan Yang kamu alami Ialah Pencobaan Pencobaan Biasa Sama-sama katakan Kiri kanan Pencobaan Biasa Pencobaan Dikatakan Yang tidak Melebihi Kekuatan Manusia Sebab Allah Setia Dan karena itu Ia tidak akan Membiarkan Kamu dicobai Melampaui Kekuatanmu Pada waktu Dicobai Ia akan memberikan Kepadamu Jalan keluar Sehingga kamu Dapat Menanggungnya Saya saksi nih teman-teman ya Disini ada Arthur gak ya Tadi ada adiknya Arturnya ada gak Saya gak keliatan Gak ada ya Nah jadi Bulan lalu teman-teman Agustus Kita misi Ke NTT Kebetulan yang wakilnya Dari Surabaya Ada Arthur Waktu itu Nah jadi Saya teringat Waktu YLMT ini kan Kadang Sekarang ini Saya gak tau kenapa Dari tahun lalu Saya pergi misi YLMT Terus bulan lalu Pergi misi juga Jadi Waktu KKR Altarkol Itu kadang tuh ada Anak muda yang manifestasi Nah singkat cerita Kemarin pun Waktu Misi Itu ketemu juga Anak muda yang Manifestasi Nah lucunya Bukan lucu maaf ya Sorry Uniknya Teman-teman ya Yang ini Biasanya Kalau Teman-teman yang Pergi misi Waktu Altarkol Berarti setelah Firman Altarkol Maju ke depan Didoakan Baru biasanya Kita bisa melihat nih Orang-orang yang Dijama Tuhan Manifestasi Seperti itu Waktu misi Bulan lalu Ini lagi Lagu Worship Sebelum firman Tiba-tiba Tiba-tiba ada Dua orang Yang teriak-teriak Yesus Yesus Dia lompat-lompat Dia akhirnya jatuh Nah akhirnya Kita doain Teman-teman ya Ini Makanya belajar Dari YLMT Kemarin Kalau teman-teman kita Ini kan sekarang Udah ada yang dokter ya Jadi kalau ada yang Tiba-tiba Manifestasi Terus pingsan Yang pertama Protokolnya tuh Panggil dulu dokternya Dicek dulu Ini pingsan Apa Tidur atau gimana Nah kemarin juga sama Waktu terjadi seperti itu Kita panggil dulu dokter Arthur Dicek Lagi diem-diem Kata Arthur Oh gak apa-apa katanya Ini Masih nafas Aman Ya kita doain Tiba-tiba dia lompat lagi Dia lompat bangun Mau lari ke depan Seperti itu Dia teriak-teriak Nama Yesus Nah akhirnya Waktu itu Saya juga jujur Teman-teman Orang yang Belum pengalaman Menghadapi Hal-hal Seperti ini Jadi kan Kalau dulu-dulu Biasanya kalau misi Selalu nih Ada yang teman-teman Senior Atau mungkin Gembala Atau hamba Tuhan Yang senior Yang menangani Nah kemarin itu Gak ada Akhirnya kita yang menangani Ada saya Ada Pak Andreas Ada Arthur Waktu itu Singkat cerita Saya yang pertama Mendoakan Pertama saya kira ini Orang kerasukan Kerasukan setan Kita doain Kita coba tengking Gak bereaksi Dia masih tetap Lompat-lompat Terus teriak Nama Yesus Akhirnya saya berpikir Kalau bisa teriak Nama Yesus Berarti bukan Kesurupan setan Akhirnya saya panggil Orang ini Buka mata Tatap mata saya Bukan saya mau Hipnotis teman-teman Tatap mata saya Ternyata dia masih bisa Dengar komen Apa perintah Maksudnya Dia lihat Tapi dia tetap Histeris Tetap teriak Akhirnya Tuhan itu kasih hikmat Bukan ditengking Bisikin di telinganya Bilang Kamu harus sabar Kamu harus mengampuni Tuhan Yesus ada Untuk kamu Kamu gak sanggup Mengampuni Tapi bersama dengan Tuhan Kamu sanggup Mengampuni Akhirnya orang itu Tenang Tenang Akhirnya dia duduk Akhirnya dia bisa Minum Disitu akhirnya Kita bilang Ini baru mau firman Kamu jangan biarkan Setan itu Mencuri benih firman Yang akan ditabur Kamu harus kuat Kamu harus lawan Singkat cerita Akhirnya Anak ini tenang Dan akhirnya bisa Mendengar firman Setelah KKR Altarkol Ternyata dia bereaksi lagi Teman-teman Seperti itu lagi Akhirnya kita tenangkan lagi Dudukan Akhirnya kita bawa Ke belakang mimbar Ke belakang panggung Akhirnya kita panggil orang Untuk konseling Singkat cerita Konselingnya hanya ditanya Gimana Apa kabar Terus kamu dalam Kondisi apa Apa yang kamu rasakan Waktu itu yang Kebetulan yang Ini adalah yang dilayani Adalah perempuan Jadi yang perempuan juga Yang melayani Selidik punya selidik Ternyata Dua orang ini Dua wanita Kebetulan yang Waktu itu Mereka bereaksi Seperti itu Ternyata setelah Cari tahu Masalahnya apa Yang satu Katanya baru putus Dari pacarnya Kita kira Aduh masalahnya Kirain berat Gitu ya Yang satu Sudah ditanya Gitu ya Kenapa kamu History Seperti itu Iya kak Karena saya Pengen datang Ibadah Pengen aktif Tapi orang tua saya Melarang Nah teman-teman Begitu banyak Hari ini Banyak Anak muda Ibaratnya tadi Seperti Generasi Strawberry Makanya disebut Hari-hari ini tuh Anak muda tuh Generasi Strawberry Gampang menyerah Gampang putus asa Padahal Masalah yang dihadapi tuh Mungkin Kalau saya memandang Itu hal yang biasa Mungkin teman-teman Juga yang mendengar Itu hal biasa Tapi pertanyaannya Kenapa Banyak anak-anak muda Akhirnya Stres sendiri Berarti hari ini Banyak anak-anak muda Tidak punya Pengharapan Di dalam hidupnya Banyak anak-anak muda Hari ini mungkin Lebih mementingkan Kehidupan Sekulernya Pendidikannya Tapi mereka lupa Kehidupan spiritualnya Bersama dengan Tuhan Sehingga ketika Mereka menghadapi Pencobaan Masalah Tantangan Dalam kehidupan mereka Mereka gak kuat Mereka gampang Menyerah Masalah yang Mereka miliki Mereka yang rasakan Itu lebih besar Daripada iman mereka Kepada Tuhan Sehingga hari ini Ingatlah Bahwa firman Tuhan Mengatakan Pencobaan yang Hari ini engkau alami Adalah pencobaan Biasa Dan setiap kita Yang hari ini Sedang menghadapi Pencobaan Itu tidak lebih Daripada kekuatanmu Ini yang harus Kita imani Sama-sama Mungkin hari ini Teman-teman Yang sedang Sekolah Menghadapi Ujian Menghadapi Masalah di sekolah Menghadapi Masalah mungkin Dalam keluarga Yang sudah kerja Tantangan Pressure Dalam pekerjaan Mungkin yang dalam Bisnis Sudah mulai Ini muncul Tiba-tiba Kok ditipu Sama teman sendiri Dibohongin Sama klien Dan sebagainya Tapi ingatlah Sadarlah Setiap masalah Yang hari ini Sedang kita hadapi Tidak melebihi Kekuatan kita Amin Dan rahasia Yang luar biasa Adalah Bagaimana Hari ini Dikatakan Pada waktu Kamu dicobai Ia akan Memberikan Kepadamu Jalan keluar Sebab Bersama Dengan Tuhan Masalah Yang hari ini Kita hadapi Itu selalu Pasti ada Jalan keluar Berarti Tugasnya Anda dan saya Adalah Ketika kita Menghadapi Pencobaan Calilah Jalan keluar Itu bersama Dengan Tuhan Sebab Jalan keluar Itu telah Disediakan Berarti Kalau ada Jalan keluar Setiap Masalah Pasti Ada Solusinya Ada Jawabannya Amin Terakhir Saya kasih Satu Ilustrasi Teman-teman Jadi Saya sendiri Juga sama Waktu Sedang Menghadapi Masalah Tiba-tiba Kasih Satu Ilustrasi Ini Teman-teman Boleh renungkan Seperti ini Ada satu Contoh Ada orang-orang Yang hidup Di Pulau A Saya kasih contoh Pulau A Di sebelah kiri saya Pulau A Tapi di Pulau A Itu sebenarnya Hidup daripada Orang-orang ini Tidak akan Lebih baik Kedepannya Lalu Lalu ada Tuhan Yang memakai Perahu Atau kapal Mengajak Orang-orang ini Dari Pulau A Untuk pindah Ke Pulau B Pulau B Ini adalah Pulau yang Jauh lebih baik Tanahnya Lebih subur Pemandangannya Lebih indah Dan sebagainya Tetapi Di Perahu ini Untuk Dari Pulau A Menuju Pulau B Perahu ini Harus Menghadap Manya Badai Taufan Gelombang Yang tinggi Kalau teman-teman Dalam posisi ini Di Pulau A Teman-teman Mau stay Tetap di Pulau A Atau Mau naik kapal Bersama dengan Tuhan Langsung Grup A Grup A apa Pilih stay apa Atau naik kapal Naik kapal Grup B Naik kapal Grup C Akan ada Orang-orang Yang merasa Teman-teman Lebih baik Gue stay deh Di Pulau A Ngapain Gue ketemu Badai Tapi ada Juga Orang-orang Yang tetap Pilih Untuk naik Kapal Bersama Dengan Tuhan Nah Sering kali Hari ini Ketika kita Tadi sudah Jawab Kita mau Naik kapal Bersama Dengan Tuhan Ketika Badai itu Datang Ketika Gelombang Tinggi Itu Menghantam Kapal kita Kita Teringat Teman kita Yang di Pulau A Aduh Tau gitu Gue tadi Di Pulau A Aja Gak usah Ikut Naik kapal Susah nih Kita terancam Tenggelam Kena Kena badai Sakit Pusing Dan sebagainya Kita tuh Tanpa sadar Ketika kita Bersama Dengan Tuhan Kita tuh Ingat Teman-teman Kita di Pulau A Dan kita Ingin kembali Untuk Ke Pulau A Tadi Padahal Kita lupa Kita hari ini Kita sedang Berlayar Ke Pulau B Itu bersama Dengan Tuhan Dan Tuhan itu Menjanjikan Menggaransi hidup kita Bahwa kita akan Sampai ke Pulau B Ingatlah hari ini Teman-teman Sekalipun Engkau hari ini Sedang di kapal Menghadapi badai Engkau Bersama Dengan Tuhan Dan kapal itu Akan tiba Di Pulau B Tempat yang Lebih baik Dimana Engkau juga Bersama-sama Dengan Tuhan Jangan sampai Kita punya pikiran Kita lebih baik Tinggal di Pulau A Tapi Meskipun Engkau Tidak menghadapi Badai Tidak ada Tuhan Di Pulau A Sebab Tuhan Sedang berlayar Bersamamu Menuju tempat Yang lebih baik Di Pulau B Demikianlah Firman Tuhan Mari kita Bangkit berdiri Saya undang Pemusik Maju ke depan Jadi Tiga kunci Yang hari ini Kita telah belajar Untuk kita Menang Menghadapi Pencobaan Sadarlah Hari-hari ini Hari yang terakhir Jangan sampai Kita lebih Mencintai Diri kita sendiri Bahkan menjadi Hamba Daripada uang Meskipun Hari-hari ini Firman Tuhan Telah berkata Hari ini Pasti sulit Makanya Jangan Pergampang Percaya Kalau hari ini Bilang Ini bisnis Pasti gampang Ini pasti cepat Dapat uangnya Ini pasti Hal yang mudah Jangan Gampang Percaya Sebab Firman Tuhan Telah mengatakan Hari ini Adalah hari yang sulit Tapi yakinlah Ketika kita Mau Hidup bersama Dengan Tuhan Hidup dalam Ketetapannya Tuhan Hari sulit ini Pasti kita akan Hadapi Hari ini pun Kita sedang Hadapi Hari sulit itu Tapi yakinlah Kita kan Engkau bersama Dengan Tuhan Tuhan Memberikan Kekuatan Lebih Tuhan Bukan kasih Kamu Jalan yang Mudah Jalan yang Mulus Tapi hari ini Mau Tuhan Kasih kita Kekuatan Lebih Sehingga Kita mampu Menghadapi Hari-hari Yang sulit Ini Yang kedua Biarlah Iman kita ini Semakin Murni Kita semakin Tulus Mencintai Tuhan Jangan Pernah Hitung Hari ini Kalau hari ini Engkau sedang Sial Sedang Apes Mungkin Engkau Merasa Rugi Engkau Bertanya Tuhan Kenapa Hari ini Kami Sakit Kami Rugi Kami Ditipu Dan Sebagainya Tapi Hitunglah Seberapa Besar Hari ini Hidupmu Telah Mengasihi Tuhan Berapa Banyak Yang kau Telah Beri Kepada Tuhan Hidupmu Kepada Tuhan Yang ketiga Yang terakhir Selalu Ada Jalan Keluar Ketika Kita Berjalan Bersama Dengan Tuhan Sebab Badai Pencobaan Gelombang Yang hari Kita hadapi Itu Ada Bukan Bukan Untuk Menetap Akan Ada Limitnya Batasnya Dan Akan Ada Pelang Yang Indah Karena Kita Akan Menang Menghadapi Setiap Pencobaan Amin Mari Kita Tundukkan Kembala Kita Renungkan Firman Yang Telah Diperdengarkan Pada Sore Hari Ini Ada Satu Lagu Yang Kiranya Bisa Menjadi Kekuatan Buat Kita Sambil Kita Mengambil Sikap Berdoa Teman-teman Boleh Sambil Renungkan Dan Nyanyikan Lagu Ini Kuhidup Karena Percaya Kau Yang Berjanji Setia Pengharapanku Selalu Selalu Ada Di Dalam Katakan Bersama-sama Ku tidak Akan Menyerah Pasti Dalam Kesesakan Seluruh Hidupku Dalam Kejaman Amin Ini yang menjadi pegangan kita Seluruh hidup kita Tuhan akan memegang Setiap hidup kita Aku Punya Tuhan Yang Besar Yang Tak Berjanji Dan Sangat Mengenapi Imat Ku Bersepakah Percaya Yang Ku Sajang Ku Terima Sekarang Kebenangan Dari Sekali lagi Katakan Sama-sama Aku Punya Tuhan Yang Besar Aku Punya Tuhan Yang Apa Apapun Tidak Tidak Memang Kayak Tuhan Sebab Dia Allah Yang Selantiasa Berjanji Untuk Menemati Setiap Tuhan Menkerpakan Percaya Puasanya Ku Terima Sekarang Kemenangannya Aku Punya Tuhan Yang besar Yang telah berjanji Dan sanggup Mengenalinu Maku bersemangat Berjaya Tak saja Kutu terima sekarang Kemarangan Darimu Katakan kembali dengan lembut Dengan imanmu Kita punya tepah Tuhan yang besar Oleh karena itu Imanmu hari ini harus lebih besar lagi Dari setiap apapun yang hari engkau sedang hadapi Hari yang ambil keputusan Pilih Untuk memurnikan imanmu Kepada Tuhan Untuk kau menjadi pribadi pemenang Kau yang harus lebih kuat lagi bersama dengan Tuhan Sebab hari-hari ini akan semakin jahat Hari-hari ini akan dilakukan akan semakin sulit Tetapi engkau beriman kepada Tuhanmu Bahwa Tuhan akan memberikan engkau kekuatan Engkau Tuhan akan memberikan jalan kepada Tuhan Yang Tuhan yang besar Yang Tuhan yang besar Yang telah berjanji Dan sanggup menggerapi Terima ku berjumpa kekuatan Terima ku berjumpa kekuatan Terima ku berjumpa kekuatan Terima ku berjumpa kekuatan Kemenangan darimu Ku terima sekarang Kemenangan darimu Ku terima sekarang Kemenangan darimu Mari kita bersatu di dalam doa Kami mengucap syukur Tuhan Atas kasihmu Atas penyertaanmu Atas pimpinanmu Tuhan terhadap setiap kami Dan kami percaya Tuhan Umatmu yang ada di tempat ini adalah umat-umat pemenang Dan kami percaya Tuhan dengan iman kami Kami sanggup melewati segala permasalahan Kami sanggup melewati segala cobaan Tuhan yang ada di depan kami Tuhan Kami gak mau Tuhan menjadi seorang yang lemah Tetapi kami percaya Tuhan bersama dengan Engkau Kami akan menjadi seorang yang luar biasa Tuhan Kami mengucap syukur Tuhan Pada sore hari ini kami mau berdoa Buat gereja-gereja yang ada di seluruh dunia Bagi para hamba Tuhan sampai kepada semua jemaatnya Kiranya Tuhan memberkati mereka semua Supaya mereka menjadi berkat dan berdampak Sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan Dengan tulus dan takut buat semua hamba Tuhan dan gereja bersatu Rukun dan tidak pecah-pecah Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan Bagi kemuliaan Allah Bapak Demikian juga untuk gereja di mana Engkau percayakan kepada kami Untuk mengembalakannya yaitu gereja blessing the spirit Tuhan kami mau berdoa untuk persembahan daripada jemaatmu Kiranya Tuhan menerima dan membalas berlipat-lipat Biarlah persembahan ini berkenan kepada Tuhan Sebagaimana persembahan habel Tuhan beri kemurahanmu Balaslah kebaikan, kerelaan, hati, jemaat Jaga dan lindungi mereka Serta pelihara mereka Beserta keluarga, pekerjaan, dan kesehatannya Mari saudara-saudara Dekapkan tangan kita di dada Karena firman Tuhan berkata Jagalah hatimu dengan segala kewasmadaan Karena dari sanalah terpancar kehidupan Jemaat yang dikasih Tuhan Jadilah berkat Dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapak di surga Di dalam putra tunggalnya Yesus Kristus Yang telah mati bagi dosa kita dan bangkit pada hari ketiga Sehingga kita menyembah Tuhan Allah yang hidup Dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati Dan dia naik ke surga Untuk menyediakan rumah bagi kita Sehingga kita punya pengharapan yang pasti Dan dia akan datang kembali untuk kedua kalinya Menjemput gereja dan umatnya yang berjaga-jaga Kudus dewasa dan bijaksana Serta menghakimi dunia Dan di dalam persekutuan dengan rohnya yang kudus Yang membuat hati kita berkobar-kobar Dan roh kita menyala-nyala Di dalam kasih semula Roh kudus yang mehibur Menguatkan Memelihara Menginsyafkan menuntun dan memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan Serta menjadi saksi Kristus Mulai hari ini Sampai selama-lamanya Mari kita turut dalam doa Bapak kami Bapak kami yang ada di surga Dikuruskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah gendakmu Di bumi seperti di surga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami akan kesalahan kami Seperti kami juga mengampuni Setiap orang yang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat Karena engkau lah yang punya kerajaan Dan kuasa Dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Amin Tuhan Yesus memberkati Roh kudus menghibur Dan penolongku Ku tak takut Sebab engkau Ada di dalamku Kau ubah dukaku Menjadi suka citaku Roh kudus Kau hadir disini 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 Kau hadir disini